Sementara itu terkait banjir di 10 kabupaten di Provinsi Bengkulu, BNPB menyatakan hingga kini 29 orang dinyatakan meninggal dunia dan 9 orang hilang. BNPB menyebut bencana di Bengkulu tak hanya akibat faktor alam, namun juga kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Dari pantauan satelit BNPB, di Provinsi Bengkulu terdapat 8 lahan tambang sangat luas yang membentang dan dapat merusak sistem ekologi. Sehingga apabila terjadi hujan cukup deras, air tidak dapat langsung masuk ke tanah melainkan mencari aliran di permukaan. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyumbatan hingga memicu banjir dan tanah longsor. Hingga saat ini sudah ada 29 orang dinyatakan meninggal dunia, 9 orang hilang dan 12 ribu warga mengungsi. Lebih dari 200 ternak mati. Banjir juga memutus 9 jembatan dan merusak 40 fasilitas vital.